Kualitas udara membaik siswa di kota Jambi kembali belajar Kualitas udara membaik siswa di kota Jambi kembali belajar Kualitas udara membaik siswa di kota Jambi kembali belajar Kualitas udara membaik siswa di kota Jambi kembali belajar Ya mengawali informasi hari ini pemirsa Pasca hujan beberapa waktu lalu kualitas udara di kota Jambi mulai membaik Partikular dari indeks standar pencemaran udara di kota Jambi sudah di bawah 50 mikrogram per meter kubik Kabut asap dampak karhutlah yang menyelimuti kota Jambi perlahan mulai menghilang Saat ini kualitas udara di kota Jambi mulai membaik dari sebelumnya yang masuk kategori sangat tidak sehat Dari pantauan alat indeks standar pencemaran udara atau ISPU Partikular kualitas udara di kota Jambi di bawah 50 mikrogram per meter kubik Atau masuk kategori sedang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi mengatakan Kualitas udara di kota Jambi mulai membaik setelah turun hujan pada Senin lalu Meski kabut tipis masih menyelimuti kota Jambi pada pagi hari Namun kualitas udara akan kembali normal pada siang hari Dengan adanya hujan yang terjadi kemarin walaupun hujannya tidak maksimal Tapi dengan hujan ini menyebabkan kualitas udara kita menjadi lebih baik Yang tadinya tidak sehat saat ini sudah di kategori sedang Dan namun di dalam perkembangannya ada beberapa kondisi yang fluktuatif Kalau kita lihat data hari ini berdasarkan pemantauan AKMS Di pagi hari jam 6 sampai jam 7 tadi pagi itu kondisi masih tidak sehat Ardi menambahkan sesuai instruksi pemerintah kota Jambi Masyarakat tetap diminta untuk menggunakan masker saat keluar rumah Meski kualitas udara mulai membaik Joko Teferi Jambi melaporkan Saudara sempat diliburkan lantaran kabut asap Kini peserta didik tingkat paut SD SMP tingkat kota Jambi Kembali belajar tatap buka Hal ini setelah dicabutnya surat edaran wali kota Jambi Dan kualitas udara kembali normal Setelah dicabutnya surat edaran wali kota Jambi Kini peserta didik dari tingkat paut hingga SMP kembali belajar normal atau tatap muka Keputusan tersebut dilakukan setelah dianalisa dan dievaluasi oleh gugus tugas kesiapan dan kewaspadaan pencegahan dan pengendalian dampak kabut asap Yang tertuang pada surat edaran nomor 20 tahun 2023 Tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan kota Jambi Peserta didik tetap dianjurkan memakai masker untuk kesehatan Para peserta didik pun terlihat senang lantaran kembali bisa belajar tatap muka Seorang siswi kelas 6 SD Negeri 25 Kota Jambi, Sukaisi, mengatakan Pelajaran lebih cepat masuk dengan metode tatap muka daripada secara daring Kepala SD Negeri 25 Kota Jambi, Novita, menjelaskan Setelah dicabutnya surat edaran wali kota Jambi Pihaknya langsung melakukan pembelajaran tatap muka Setelah satu minggu belajar daring Pihak sekolah pun berusaha mengajar secara maksimal agar siswa tidak ketinggalan pelajaran Meski kualitas udara membaik Namun pihaknya tetap menganjurkan siswa memakai masker Dan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan Kalau orang-orang pada siswa, kami tetap mengimbau kepada siswa Kita akan mengatakan kalau orang-orang siswa tetap anak Menjaga kesehatan karena udara memang kurang baik Tetap menggunakan masker, tidak melepas masker Kemudian tetap cuci tangan Setelah kegiatan setelah kegiatan apapun yang mereka lakukan Mereka tetap menjaga kebersihan, terutama lagi menjaga kesehatan Berdasarkan data KLHK, kualitas udara di kota Jambi semakin membaik Lantaran sudah diguyur hujan Pagi tadi kualitas udara di bawah angka 100 atau dalam kondisi sedang Yogi Ramadhani, Teperi Jambi melaporkan Sementara itu saudara, meski kualitas udara sempat membaik pasca di landa hujan Namun parameter kualitas udara di kota Jambi masih berada di tidak sehat pada selasa kemarin Meski kota Jambi sempat di landa hujan pada senin kemarin Namun kualitas udara di kota Jambi masih kategori tidak sehat Hal ini dipastikan dari hasil parameter kualitas udara di kota Jambi pada selasa kemarin Dari hasil parameter tersebut, menunjukkan kualitas udara di kota Jambi sempat berada di kategori sedang Namun pada siang hari, kualitas udara kembali ke parameter tidak sehat Kabit pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dinas lingkungan hidup Provinsi Jambi Asneli Daulai mengatakan, secara umum kualitas udara sempat membaik pasca di landa hujan Namun akibat adanya pergeseran angin, membuat kabut asap kembali menyelimuti kota Jambi Ketika hujan turun malamnya atau paginya itu membaik Jama menurut kami itu membaiknya itu bukan karena faktor alamiah Itu cuma karena dibantu oleh adanya angin Artinya sumber asapnya masih tetap ada Cuma kita dibantu karena adanya hujan makanya itu menjadi hilang untuk sementara waktu Untuk saat ini kualitas di Jambi sendiri gimana? Ya kota di pagi masih 107 ya bar ya, tadi pagi masih 107-an Tapi siang ini jam 2, siang ini sudah di angka 100 Tapi di angka 100 itu masih dalam kategori kurang sehat Menurut indeks yang ditetapkan oleh KLHK Itu masih kategori kurang sehat Itu di wilayah? Oh di wilayah kota Jambi Dari hasil parameter kualitas udara di kota Jambi Pada selasa kemarin menunjukkan angka 107 PM 2,5 Dan angka 100 PM 2,5 Sedangkan untuk parameter kualitas udara Memiliki standar dengan rincian 0 hingga 50 baik 50 hingga 100 sedang 101 hingga 200 tidak sehat 201 hingga 300 sangat tidak sehat Dan di atas 301 berbahaya Ashar TVRI Jambi melaporkan Sempat diguyur hujan deras dan tidak ditemukan titik api Status siaga darurat karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum dicabut Bahkan status ini akan diperpanjang satu bulan ke depan Meski tidak ditemukan titik api pada satu pekan terakhir Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum mencabut status siaga darurat karhutlah Walau wilayah negeri sepujuk nipah serumpun nibung ini Kerap diguruh hujan dalam beberapa hari terakhir Kepala BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Helmy Agustinius mengatakan Status siaga darurat karhutlah diperpanjang hingga satu bulan ke depan Dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November 2023 Diperpanjangnya status tanggap darurat karhutlah itu setelah mencermati masukan BMKG BMKG memprediksi bulan Oktober 2023 masih musim kemarau ekstrim El Nino yang berpotensi menimbulkan karhutlah Potensi karhutlah di Provinsi Jambi masih tinggi Terlebih rendahnya intensitas hujan di Provinsi Jambi Hujan dengan intensitas sedang juga tidak berpengaruh jika karhutlah terjadi di lahan gambut Karena bara api di dalam lahan gambut bisa timbul keluar permukaan tanah Kami dari BPPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengambil sikap dengan status siaga karhutlah yang telah kami keluarkan di sebelumnya Itu sampai dengan bulan September berdasarkan analisa BMKG bahwa musim kemarau ekstrim berlanjut sampai dengan November Kami mengambil tindakan berkoordinasi dengan bahwa status siaga karhutlah kami ini berpanjang Sementara itu kasus karhutlah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 23 kasus Dan 46,25 hektare lahan gambut dan mineral yang telah terbakar sepanjang tahun 2023 Klifa Patria, TVRI Jambi melaporkan Sementara itu saudara dipaparkan dalam rapat koordinasi tentang peningkatan upaya penanggulangan karhutlah pada masa elnino tahun 2023 di Jakarta Pemerintah pusat menilai karhutlah di Provinsi Jambi cukup terkendali Sepanjang tahun 2023, pemerintah pusat menilai kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi masih cukup terkendali Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Alharis pasca mengikuti rapat koordinasi tentang peningkatan upaya penanggulangan karhutlah pada masa elnino di Jakarta Gubernur mengatakan dalam rakor yang dipimpin Menko Polhuka Mahfud MD itu Pemerintah menyampaikan kondisi terkini karhutlah di seluruh wilayah di Indonesia Tercatat ada tiga daerah yang kondisinya sangat tinggi yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur Sementara itu Provinsi Jambi dinilai dapat ditangani cukup baik Rata-rata lahan yang terbakar merupakan lahan milik masyarakat dan bukan lahan perusahaan Gubernur menegaskan, pemerintah bersama Satgas Karhutlah Provinsi Jambi terus berupaya melakukan pencegahan dan penanganan karhutlah Khususnya di daerah rawan kebakaran dengan penguatan personil Sedangkan peningkatan kejadian karhutlah untuk tahun ini lebih disebabkan karena musim kemarau yang panjang Ditambah lagi dengan adanya fenomena gangguan cuaca Dapat itu Pak Menko Polokam menyampaikan kondisi-kondisi terkini di semua wilayah Jambi di Indonesia terkait dengan karhutlah ini Nah jadi ada tiga wilayah yang memang kondisinya sangat tinggi Sumsel, Kalten, dan Kalim Jadi Alhamdulillah Jambi cukup aman Jambi termasuk cukup terkendali Dan kita juga melihat bahwa yang terbakar itu bukanlah kebun perusahaan Tapi kebun-kebun rakyat Berdasarkan data BPPD Provinsi Jambi Total luas karhutlah hingga awal Oktober 2023 Berjumlah 1.136 hektare 1.019 hektare terjadi di lahan mineral Sedangkan 116 hektare sisanya terjadi di lahan gambut Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan DPW PSI Provinsi Jambi Mengganti dua pecalik pada masa pencermatan DCT Informasi selengkapnya akan kami hendirkan usai jeda Tetaplah bersama kami Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Jambi hari ini Dalam segmen menuju pemilu 2024 41 calon legislatif DPRD Provinsi Jambi Yang berasal dari 15 partai politik peserta pemilu Mengajukan penggantian pada masa pencermatan daftar calon tetap atau DCT KPU Provinsi Jambi tengah melakukan verifikasi terhadap pengajuan berkas penggantian caleng KPU Provinsi Jambi telah menerima 41 ajuan penggantian calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi Pada masa pencermatan rancangan DCT pada 24 September hingga 3 Oktober 2023 41 caleg itu berasal dari 15 partai politik peserta pemilu Kecuali partai gelora, PBB, dan partai buruh 15 parpol tersebut yakni PKB 2 orang, Gerindra 1 orang, PDI Perjuangan 2 orang, Partai Golkar 2 orang, Partai Nasdem 2 orang, PKS 6 orang, PKN 6 orang, Partai Hanura 2 orang, Partai Garuda 1 orang, PAN 3 orang, Partai Demokrat 3 orang, PSI 2 orang, Perindo 4 orang, P3 4 orang, dan Partai Umat 1 orang Anggota KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi mengatakan 41 caleg yang melakukan penggantian kategorinya diganti dengan caleg baru dan faktor pindah dapil Ada beberapa partai politik yang melakukan pengganti bacaleg Ada dari total 41 nama yang sudah diusulkan, dihajukan oleh partai politik Ada juga beberapa selain calon pengganti, ada juga beberapa yang melakukan penggantian Nomor urut misalnya, termasuk juga secara administrasi juga ada, foto misalnya, dan administrasi-administrasi lainnya yang dilakukan perbaikan Sementara rekapitulasi keseluruhan termasuk pergantian nomor urut, perubahan nama, dan penambahan gelar Ada 105 perubahan Saat ini KPU Provinsi Jambi tengah melakukan verifikasi terhadap pengajuan penggantian yang dilakukan oleh partai politik Hingga 18 Oktober mendatang Andri Wijaya, TPR Jambi, melaporkan Sementara itu, Saudara DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Jambi mengganti dua calon legislatif pada masa pencermatan daftar calon tetap Pergantian ini merupakan strategi DPW PSI Jambi untuk meraih kemenangan dan menargetkan satu fraksi di DPRD Provinsi Jambi DPW Partai Solidaritas Indonesia PSI Provinsi Jambi mengajukan pergantian calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi pada masa pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT Sekretaris DPW PSI Provinsi Jambi Rian Afrianto mengatakan DPW PSI Jambi mengganti dua orang calegnya dengan yang baru dan keduanya berasal dari dapil satu kota Jambi Penggantian caleg PSI merupakan strategi dari partai yang menginginkan kemenangan pada pemilu 2024 Untuk provinsi sendiri ada dua, itu dapil kota semua Terkait siapa-siapa namanya nanti kita temukan teman-teman dari KPU yang menggunakan pemerintah Itu alasan diganti, dua orang diganti, apakah menurutkan diri atau menurut? Yang jelas kita menilai PSI itu pengen menang, sehingga kita melihat dari elektoral kekuatan Nah kita melihatnya di situ, artinya dengan berhati juga kita harus menseleksi yang ada Dengan berhati yang baru, dengan target, artinya orang-orang baru ini menjadikan kursi di parlement bagi PSI di Provinsi Jambi Pergantian itu tak mempengaruhi jumlah caleg PSI untuk DPRD Provinsi Jambi Berjumlah 36 orang dari 6 daerah pemilihan atau dapil PSI Jambi menargetkan raihan satu fraksi pada pemilu 2024 Andri Wijaya, TV Rijambi melaporkan Saudara ASN dan Kepala Desa di Kabupaten Kerinci diimbau netral menjelang pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 Imbauan itu bertujuan untuk menjaga stabilitas dan suhu politik di Kabupaten Kerinci tetap terjaga Meski memiliki hak pilih, namun para aparatur sipil negara tidak diperbolehkan berpolitik praktis Dan memihak pada pasangan calon maupun partai politik tertentu dalam kontestasi pemilu serentak tahun 2024 Hal itu bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, terutama di Kabupaten Kerinci Yang memiliki tingkat kerawanan konflik kepemiluan yang cukup tinggi Bupati Kerinci Adi Rozal mengajak seluruh ASN dan Kepala Desa Terutama di lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci Untuk tetap menjaga netralitas saat pemilu serentak mendatang ASN juga diimbau agar tidak menghasut masyarakat Untuk melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya perpecahan Dan Kades kita harapkan agar netral tidak ikut-ikutan untuk menghasut-hasut masyarakat Maksud aparatur agar pilih kita, pemilu kita 2024 ini berjalan dengan baik Adi Rozal mengimbau masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi netralitas para aparatur sipil negara Di lingkup Pemkap Kerinci Ilwan TVRI Jambi melaporkan Ya saudara 127 hari lagi masyarakat Indonesia akan menentukan pilihan wakil rakyatnya Pada pemilu 2024 Analis politik Jambi Pahrudin HM mengingatkan Agar pemilih dapat melihat rekam jejak caleg terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan KPU Muarujambi masih melakukan verifikasi dokumen calon legislatif yang melakukan pergantian Setelah verifikasi dan pencermatan KPU akan mengumumkan daftar calon tetap dan dilanjutkan masa kampanye Pada tahapan ini calon legislatif diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi Program serta citra dari mereka kepada publik hingga pelaksanaan hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024 Analis politik dan kebijakan Putin Jambi Pahrudin HM menilai Pemilu serentak menjadi momentum bagi masyarakat untuk menentukan kembali wakil rakyat untuk 5 tahun mendatang Agar tidak salah pilih, masyarakat harus mencermati seluruh calon pemimpin saat masa sosialisasi dan kampanye Di tengah banyaknya calon pemilih, masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan pilihannya Rekam jejak calon anggota legislatif akan menjadi bahan bagi pemilih untuk menentukan kepada siapa mandat yang hendak diberikan Masyarakat tentu saja harus mencermati betul, terutama terkait dengan track record Bagaimana rekam jejak orang-orang yang berkebaran di jalan itu, yang meminta memilih dia menjadi wakil itu Bagaimana kinerjanya selama ini? Apa yang dia lakukan? Bagaimana backgroundnya? Background pendidikan, background organisasi, background aktivitas dia Bahkan rekam jejak yang lain itu yang harus dijermati Jangan sampai kita memilih kucing daun karung kalau istilahnya Jadi sekarang yang kita harapkan di dua sisi Yang pertama adalah masyarakat mencermati rekam jejak yang berkebaran di jalan itu dan di berbagai media itu Yang kedua, kita juga berharap kepada partai politik yang menjadi naung ya, tempat bernaungnya para calon ini adalah Juga mesosialisasikan ini loh, kami partai politik kami, ini programnya, inilah orang-orang yang akan menjadi calon dari partai kami Pak Rudin HM berpesan agar masyarakat tidak terlibat politik praktis dan tidak menerima manipolitik dari caleg Memilih wakil rakyat di parlemen tidak berdasarkan pemberian yang diberikan Namun, berdasarkan apa yang telah dilakukan sesuai dengan rekam jejak calon legislatif Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Beralih ke sorotan lainnya saudara DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi Menyetujui KUA PPAS APB Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 KUA PPAS APBD secepatnya akan dibahas untuk disahkan sebagai APBD Provinsi Jambi tahun 2024 Pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi resmi menyepakati rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara Atau KUA PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Daerah KUA PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD tercatat penurunan pendapatan Mulai dari pendapatan asli daerah serta dana transfer pemerintah pusat Untuk rancangan PAD tahun 2024 diproyeksikan hanya Rp2,1 triliun Jumlah itu turun dari tahun 2023 mencapai Rp2,2 triliun Sementara untuk pendapatan dari dana transfer pusat diproyeksikan Rp2,4 triliun Jumlah itu turun dari tahun 2023 mencapai Rp2,6 triliun Secara keseluruhan jumlah pendapatan daerah berjumlah Rp4,6 triliun Untuk belanja daerah pada tahun 2024 diproyeksikan Rp4,9 triliun Dengan catatan defisit Rp354 miliar Gubernur Jambi Alharis mengatakan setelah resmi disetujui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Banggar Dewan Akan segera membahas rancangan tersebut Untuk selanjutnya dapat disahkan sebagai APBD Provinsi Jambi tahun 2024 Terkait rancangan APBD 2024 Dan tadi sudah ditetapkan bantu anggarannya Itu kita berharap pembahasan-pembahasan di TPRD boleh banggar Baik itu dari tim TPRD kami dengan banggar eksekutif Ini bisa berlangsung dengan baik Dan meskipun mungkin nanti ada fiksi-fiksi yang mungkin apa Tapi yang penting pada akhirnya kita sepakati bahwa Ini semua anggaran untuk masyarakat Gubernur Alharis berharap Percepatan pengesahan APBD tahun 2024 Yang sepenuhnya disusun untuk kepentingan masyarakat Dapat memberikan ruang yang baik bagi legislatif Untuk mensosialisasikan pencalonan pada pemilu serentak 14 Februari 2024 Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan Ya sementara itu saudara universitas terbuka Jambi menggelar festival musik dan Jambi International Cartoon Competition Pada 10 dan 11 Oktober 2023 Kegiatan ini selain menyamarakan Disnatalis ke-39 UT Juga untuk memperkenalkan UT kepada masyarakat luas Dalam rangka Disnatalis ke-39 UT Jambi mengadakan kegiatan festival musik Bekerja sama dengan forum musisi Jambi Yang mempunyai program rutin Sound of City Mang Festival musik terdiri dari lomba solo vokal Yang diikuti 40 peserta Dan festival band yang diikuti 18 grup band Serta talk show Tidak hanya festival musik dan talk show UT Jambi juga menggelar kontes kartun berskala internasional Yang pertama kali diadakan di Jambi Kontes kartun mengusung tema universitas ini Diikuti lebih dari 200 peserta Dari 40 negara Yang mengirimkan karyanya melalui email Kemudian akan dipilih karya terbaik sebagai pemenang Kegiatan ini akan kita buat rutin setiap tahunnya Agar bisa pertama memaksimalkan dan memberikan fasilitas untuk para musisi Yang kedua untuk seni-seni yang agar bisa berkarya Lebih baik lagi untuk masa yang akan datang Alhamdulillah ada sekitar 200 Kurang lebih 250 karya yang dikirimkan ke kami Dari sekitar 40 negara Ada yang dari Eropa, Amerika dan juga Asia Festival musik dan Jambi International Kartun Competition JICC ini Mendapat tanggapan positif dari kaum muda yang ada di Jambi Tidak hanya dapat mengenal lebih dalam tentang UT Mereka juga dapat menyalurkan bakat dan seni yang dimiliki Manfaat dari acara ini Kita bisa menambah wawasan lebih luas lagi Dan juga bisa melatih mental sih kak Lebih bisa melatih mental Karena kita berani untuk nampil di sebuah acara Selain berbagai kegiatan menarik Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama Antara UT Jambi dengan beberapa mitra Diharapkan kerjasama tersebut dapat mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi Baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Titi Lebri, TVRI Jambi melaporkan Saudara tetaplah di Jambi hari ini Karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting Dan menarik lainnya dalam segmen advertorial Di antaranya Bupati Bungo membuka badminton cup antar OPD Peringati Hut ke-58 Kabupaten Bungo Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini Dalam segmen advertorial Salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Peringatan Hut ke-58 Kabupaten Bungo tahun 2023 Dilaksanakan turnamen badminton Bupati Cup antar OPD Jelang hari ulang tahun ke-58 Kabupaten Bungo tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bungo melaksanakan turnamen badminton Bupati Cup antar Kepala OPD Turnamen yang dilaksanakan di salah satu hal kelurahan sungai pinang kejamatan Bungo Dhani Dibuka oleh Bupati Bungo Mas Huri Dalam sambutannya Bupati Bungo Mas Huri mengatakan Turnamen badminton Bupati Cup 2023 ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-58 Kabupaten Bungo Kegiatan ini merupakan ajang silaturahmi antar OPD dan merupakan agenda tahunan Sebagai abdi negara diharapkan selalu sehat dan bugar agar pelayanan kepada masyarakat bisa optimal Dengan berolahraga pelatih diri untuk memiliki sifat sportif tidak hanya saat berolahraga tapi juga dalam menjalankan tugas sehari-hari Selain itu melalui turnamen Bupati Cup ini menjadi media untuk terus memasyarakatkan olahraga Ini kita laksanakan wujud syukur kita kepada Mas Wahan wa ta'ala Berbagai kegiatan yang kita lakukan nanti puncaknya akan kita laksanakan paripurna DPG Di pada tanggal 19 Oktober 2023 Dan dirangkaikan dengan pembukaan pameran Kemudian pekan hiburan, pekan seni yang kita laksanakan di arena NTG Turnamen badminton Bupati Cup tahun 2023 ini Seluruh OPD dan sebagian besar instansi lainnya Mengirimkan utusan guna mengikuti turnamen badminton Bupati Cup 2023 Awal turnamen dilakukan pertandingan eksebisi Mukheriandi, TVRI Jambi melaporkan Ya saudara panen raya padi di desa Simpang Aur Gading Menjadi salah satu harapan pemerintah untuk mewujudkan suasem pada pangan pertanian di Batanghari Hal itu disampaikan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief Saat turut serta dalam panen raya di desa Simpang Aur Gading Menjadi bagian dari salah satu daerah tematik tanaman pangan Kabupaten Batanghari terus berupaya menunjukkan eksistensinya di sektor pertanian Hal itu dibuktikan dengan panen raya padi yang dilakukan kelompok tani mekerjaya Di desa Simpang Aur Gading kecamatan Batin 24 pada selasa kemarin Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief turut serta dalam panen padi sawah bersama kelompok tani Hasil panen ini diperkirakan mampu menghasilkan 8,8 ton beras per hektare Dan masih ada sekitar 17 hektare lahan persawahan yang telah siap dipanen Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief mengatakan Dari hasil panen padi ini diharapkan desa Simpang Aur Gading menjadi salah satu desa yang dapat suas sembada pangan Lahan persawahan yang ada harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk penanaman berkelanjutan Pemkap Batanghari terus berkomitmen untuk mendukung penuh kesejahteraan petani sawah Melalui berbagai bantuan mulai dari mesin perontok padi Beni dengan kualitas terbaik hingga sarana-prasarana yang menjadi kebutuhan petani Tak hanya di Batin 24, program bantuan alat pertanian juga diberikan secara merata kepada kelompok petani yang ada di kecamatan lainnya Hadith Juniawan, TFR Jambi melaporkan Penjabat Bupati Merangin Mukti Said menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di desa Muarobelengo, Pamenang Hadir pada acara tersebut anggota DPR RI Hasan Basri Agus Penjabat Bupati Merangin menghadiri peringatan maulid Nabi SAW di desa Muarobelengo, Pamenang Penjabat Bupati Mukti Said mengajak seluruh warga meneladani sifat-sifat utama Nabi Besar Muhammad SAW Yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatada Penjabat Bupati mengatakan peringatan maulid Nabi memiliki nilai yang sangat positif Guna mendorong peningkatan kualitas keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kepada Allah SWT dan Rasulnya Sehingga warga diharapkan meneladani kehidupan Rasulullah dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari Selain itu, mempendomani petunjuk dari Kitab Suci Al-Quran Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW juga dilaksanakan acara tasyakuran masyarakat kecamatan Pamenang Atas dilantiknya Mukti Said sebagai penjabat Bupati Merangin Mukti mengaku terharu dan mengajak seluruh lapisan masyarakat Untuk bersama-sama terlibat dalam membangun bumi tali undang tambang teliti Dalam kegiatan yang dilaksanakan di desa Muaro Belengo tersebut Turut dihadiri anggota DPR RI Hasan Basri Agus dan mantan Bupati Merangin Mas Huri Kami menyadari bahwa amanah ini adalah keamanan ujian bagi kami Dan kita semua apakah mampu kita memegang amanah ataukah tidak Oleh karena itu kami tidak bisa mengembang amanah ini secara sendiri Tetapi perlu bantuan, support dari semua stakeholder Yaitu perpemindah, para OPD, para camat, para kades, lurah Dan semua elemen masyarakat di Kabupaten Merangin Anggota DPR RI Hasan Basri Agus dan Mas Huri Mengucapkan selamat kepada Mukti yang mendapat amanah memimpin Kabupaten Merangin HBA berharap Mukti dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik Kurus masyarakat kita ini baik-baik Hei kelas dan kurus Pasti akan mendapatkan empat Kalau hanya sekedar rutinitas jadi kepala daerah Sebuah orang tahu sudah di cipta Takkan kantor, tangan tangan Tapi membuat inovasi dan kreativitas Itulah selama kita menjadi kepala daerah Atau inovasi atau diversi yang kita buat selama kita menjadi kepala daerah Romadun Cermita Kasa, TVRI Jambi melaborkan Sementara itu Saudara Bupati Adi Rozal Menghadiri peringkatan puncak Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023 Adi Rozal berharap kader PKK untuk terus mengadakan pembinaan secara rutin Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kerinci Nailel Husna Bupati Adi Rozal menghadiri peringatan puncak Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023 Kegiatan itu berlangsung di lapangan sepak bola koto rendah kecamatan Siula Kabupaten Kerinci Peringatan puncak Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51 Tingkat Kabupaten Kerinci tahun 2023 Mengusung tema bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh wujudkan Indonesia tumbuh Bupati Adi Rozal mengatakan peran serta dan partisipasi PKK merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat PKK menjadi salah satu unsur penggerak pembangunan di mana keberadaannya menjadi pembangkit perekonomian keluarga dan masyarakat Kami mengharapkan ibu-ibu PKK tetap bersama bersinergi dengan pemerintah daerah membangun masyarakat Karena ibu-ibu PKK ada hatinya PKK, ada sepuluh program PKK Mereka melakukan pergiatan misalnya ketika pemerintah bicara stunting Ibu-ibu PKK sudah masuk ke lapangan untuk memberikan gizi yang baik kepada anak-anak Ketika bicara tentang bagaimana meningkatkan SDM, ibu-ibu PKK juga memberikan penyuluhan-penyuluhan Ketika misalkan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan yang layak Jadi PKK itu terus berseronok di pemerintah Tentu PKK yang kedatang akan lebih baik dari kepada komisi sekarang untuk bersama-sama membangun gerinci Adi Rozal berharap kader PKK dapat terus mengadakan pembinaan secara rutin Sehingga mampu menghasilkan kader PKK yang handal dan memberikan kontribusi bagi masyarakat Serta kemajuan Kabupaten Gerinci Ilwan TVRI Jambi melaporkan Gerakan seniman masuk sekolah yang diselenggarakan di Stikbud Moro Jambi berlangsung meriah Program Kementikbud Ristek ini merupakan tahun kelima yang diselenggarakan di Bumi Salin Salimban Pementasan gerakan seniman masuk sekolah yang melibatkan ratusan siswa Dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Serta seniman di Kabupaten Moro Jambi berlangsung sukses Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Moro Jambi Pada selasa kemarin menampilkan 27 karya kolaborasi Suksesnya pameran GSMS ini mendapat apresiasi dari penjabat Bupati Bahyuni Dilian Syah Penjabat Bupati berharap melalui penampilan berbagai kesenian Mulai dari tarian hingga teater dan berbagai kesenian lainnya Diharapkan dapat meningkatkan rasa cinta terhadap budaya lokal bagi generasi muda Setiap tahunnya ada penginjalan Sekarang kita lihat 14 SD, 13 SMP sudah ikut dalam pergiatan lokal tari, seni, budaya, film Kedepan nanti pelan-pelan kita coba lagi SD, SMP yang berikut Sehingga nanti anak-anak yang ada di Kabupaten Moro Jambi ini Dia bisa mencintai budaya lokal yang ada di Kabupaten Moro Jambi Sementara itu, Kadis Dikbud Moro Jambi Firdaus mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud Ristek Yang telah mempercayai Kabupaten Moro Jambi menjadi salah satu kabupaten yang mendapat program GSMS Kegiatan ini merupakan salah satu program Kemendikbud Ristek dan sebagai pendukung program Merdeka Belajar Dan kita Kabupaten Moro Jambi merupakan satu dari 24 kabupaten si Indonesia ini Yang dipercaya untuk mendapat program ini Dan juga kami terima kasih kepada Pemendikadara Kabupaten Moro Jambi Yang telah menyukur dana pendamping Semoga program ini bisa terus berlangsung Penjabat Bupati bersama sekda dan rombongan Antusias menyaksikan atraksi seni oleh para siswa Dan juga menyaksikan hasil seni dari siswa dan seniman Moro Jambi Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan Ya Saudara, Permodalan Nasional Madani salurkan puluhan paket gizi ke masyarakat terdampak stunting Pemberian paket ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kebutuhan masyarakat Permodalan Nasional Madani PNM bersama dengan Kodim 0415 Jambi dan Pemerintah Kota Jambi Menyalurkan puluhan paket gizi kepada masyarakat yang terdampak stunting Kegiatan ini tidak hanya digelar di Kodim 0415 Jambi Namun juga di kantor camat Kota Baru, Jelutung dan Danau Sipin Wali Kota Jambi Syarif Pasya mengatakan Pemberian paket ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dalam meningkatkan gizi pada anak agar terhindar dari stunting Pemerintah Kota Jambi menargetkan pada akhir tahun 2023 Angka stunting dapat turun dari 14 menjadi 12% Memberikan bantuan taliasi kepada anak-anak keluarga yang dikategorikan Ada stuntingnya, anak-anaknya, kemudian juga menantang tangan FOU Kepada Universitas Jambi dan Haji Wangsa Kemudian juga rumah sakit seluam ya Dan juga hingga selama ini kegiatan-kegiatan terkait dengan penanganan Penambahan penduduk atau KB, kemudian juga stunting bisa tertangani Sesuai dengan angka-angka, seperti di tahun 2021 Angka stunting di Kota Jambi ada 22% Di tahun 2022 17%, kemudian di semester pertama di tahun 2023 ini turun menjadi 14% Pimpinan PNM Cabang Jambi, Beni Satria B, mengatakan Penyaluran bantuan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial lingkungan PNM Kepada masyarakat Kota Jambi PNM mendukung program Bangga Kencana Kota Jambi Dengan memberikan bantuan 60 paket gizi di 3 lokasi Yakni Kecamatan Jelutung, Dana Usipin, dan Kota Baru Stunting merupakan atau harus menjadi musuh kita bersama Dan hari ini PNM ikut mendukung kegiatan penyaluran orang tua asu Atau paket gizi untuk masyarakat yang membutuhkan dan kita berikan bantuan paket gizi Dan setelah ini nanti PNM juga hari ini melakukan di 3 titik memberikan bantuan paket gizi Kita kolaborasi bersama BKKBN juga Beni Satria B berharap bantuan yang disalurkan itu dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting Sementara salah seorang penerima bantuan, Linda Sangat berterima kasih ke pemerintah Kota Jambi Khususnya PNM Jambi yang telah memberikan bantuan kepada dirinya dan masyarakat Asyar TVR Jambi melaporkan Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya Di antaranya saat reskrim Polrestai Jambi tetapkan 5 orang saksi dihadirkan dalam sidang kasus dugaan korupsi MPN Bank Jambi Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini 5 saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi Kelima saksi ini bersaksi untuk terdakwa El Yunsak El Halkon dan Dadang Suryanto Serta Andri Irfandi kasus dugaan korupsi MTN di Bank Jambi Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi medium term not di Bank Jambi Kembali dipersidangkan di pengadilan negeri Jambi Dalam sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan 5 saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Yakni Endang Purwati, Ahmad Taufik Rido, Riza Roziani, dan Kurnia Irian Kasih Penkum Kejati Jambi Leksi mengatakan Kelima orang saksi ini dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa Yunsak El Halkon Dan Dadang Suryanto dan Andri Irfandi Kelima saksi ini merupakan karyawan yang bekerja di Bank Jambi JPU pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi yang menyedangkan perkara terdakwa Yunsak El Halkon Hari ini telah menghadirkan 5 orang saksi yang kesemuanya rata-rata pegawai dari Bank Jambi Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Jambi menetapkan 4 orang tersangka Tindak Pidana Korupsi Gagal Bayar Medium Term Nord PT Sundri Manusantara Pembiayaan pada Bank Daerah Jambi tahun 2017-2018 Pada kasus yang turut menjerat mantan Direktur Bank Jambi ini Ditaksir negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp310 miliar Ashar TVRI Jambi melaporkan Ya saudara, bantuan kepada korban kebakaran di lorong Banten Simpang pahlawan kota Kuala Tungkal mulai berdatangan Kebakaran itu mengakibatkan 17 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal Kebakaran yang terjadi pada Sabtu tanggal 7 Oktober lalu Menyebabkan 17 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya Rumah tinggal yang selama ini mereka huni habis terbakar Kebakaran ini mengakibatkan 82 jiwa harus mengungsi ke rumah, kerabat, dan saudara Sebagai bentuk kepedulian, bantuan tak hanya datang dari masyarakat dan pemerintah daerah Lalu juga dari Kodim 0419 Tanjab Yang turut memberikan bantuan sembako Seperti beras, mie instan, dan uang tunai Bantuan itu diserahkan langsung oleh Dandim 0419 Tanjab Letkol Cavaleri Muslim Rahim Tompo Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran Karena masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Namun salah satu penyebab kebakaran diduga karena korsleting arus listrik Didi Haryadi, TV Rijambi melaporkan Saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Dan saya Rahmadani Putri Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton